Apa yang membuat kamu jatuh hati kepada seorang Barry? Aku jawab jujur. Jawab jujur. Jawab jujur. Karena... Hah? Lo gak bisa menjawab hal itu? Karena Barry pintar. Oh, pintar. Pak, pintar doang? Kenapa gak lo kawinin guru matematik? Jangan provokasi. Kalau mau pintar, Einstein pintar. Guru matematik pintar. Oke. Jawaban jujurnya, yang paling sejujur-jujurnya adalah gue tuh orang yang paling susah untuk dimengerti. And somehow, he can manage to understand me very well. Wow, itu. Itu. Ya. Barry, sebaliknya. Apa yang membuat lo jatuh cinta kepada seorang Mita Lestari? Jawab jujur. Dari sekian banyak wanita di luar sana. Provokator banget sih Vincent ini. Jadi, jawab jujur. Ya. Karena dia yang menyelamatkan hidup gue dari keterpurukan. Oh, 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 oh. Jujur kan? Sorry. Baratkan dia kayak mobil direct resmi ya di tol ya. Ya kan biasanya kan gitu. Emang lo dulunya kenapa? Lo terjerumus dalam lembah hitam kah? Narkoba dulu ya? Enggak. Enggak, takutnya. Enggak kan? Bukan. Jadi apa? Apa yang terpuruk dari orang? Dalam cinta jangan-jangan. Salah pilih. Pasangan. Wow. Sudah. Next, 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 next. Next ya. Bahaya baru nikah, baru nikah. Bahaya ya. Oke untuk Mita. Jawab jujur. Satu kebiasaan dari seorang Barry yang ingin kamu rubah. Iya. Selodroh. Jawab jujur lo. Jawab jujur. Selodroh. 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 Ya itu deh pokoknya. Sembarangan. Jadi Barry tuh kayak misalnya buka baju. Langsung bisa kayak taruh sembarangan. Oh itu lain ceritanya itu. Itu karena pengen buru-buru kan nih. Buru-buru mau pergi ke kantor mandi buru-buru. Bro, pinzeh. Aduh, kenapa was itu ini? Iya gak? Maksudnya buka baju terus. Kenapa isi dampol gue itu? Kan gitu kan. Wow gitu kan. Biasanya begitu. Enggak. Terus udah gitu dia kayak misalnya naruh tas, naruh apa tuh bisa sembarangan gitu. Dan gue tuh benci banget sama tempat berantakan. Taruh lo orangnya tertata. Gue gak tertata 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 banget. Cuman gue gak suka berantakan gitu aja. Dan udah sudah mulai dirubah belum kebiasaan itu? Udah udah. Jadi kalau misalnya dia. Sekarang buka baju pake lagi gitu ya. Kalau misalnya dia lagi naruh apa. Terus kayak udah sembarangan aku bilang kayak ayo taruh lagi gitu. Jadi bukan gue yang naruh. Tapi dianya. Jadi harus punya kesadaran. Ini pasti awal-awal menikah ini tipe yang kalau kloset itu gak diangkat lagi gitu ya. Gak ditutup lagi kloset. Kayak gitu jadi kayak pintu tuh bisa dibiarin kebuka. Terus di toilet city suka ada caceran apa aja. Kalau pipis. Dia mah jorokin orangnya nih. Kalau cowok sering gitu. Lu kan yang kayak gitu. Lu? Iya gue gitu sih. Oh tapi sekarang udah mulai berubah ya. Udah alhamdulillah. Tapi harus apa namanya harus fair dong ya. Oh iya art aja fair. Gak usah didorong-dorong. Gak majuan majuan. Nah gitu kan enak. Jawab jujur. Lu saya. Iya 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 iya. Gak enak. Jawab jujur. Satu sifat dari Mita sebalik yang ingin kamu rubah. Jawab jujur. Bikin dia bangun pagi. Uh. Dia bangun siang terus ya. Iya. Gue selalu bangun paling pertama. Makanya kamu tuh harus tau gimana cara bangunin aku yang bagus. Kamu udah tau cara bangunin dia belum? Udah tau ya. Karena gak perlu lagi. Loh iya karena kan emang lu bangunnya pagi. Bangunin. Gak Mita lu bangun jam berapa si mid? Lu bangun jam berapa si mid? Ayo. Gue. Max tuh bangun jam 8 jam 9. Waduh. Sementara lu bangun jam berapa? Salah. Max jam 8 jam 9 kan? Malem. Hah? Jam 8 jam 9 malem bangunnya. Loh. Enggak lah lebay banget. Nah iya lah. Kalau kalian serumah gak ini? Serumah lah. Serumah. Kamu tuh bangun paginya jam 10. Iya iya. Aku bangun paginya jam 10 jam 11an gitu. Ya pagilah itu. Enggak dong Vincent. Jam 10 masih iya. Orang mau cari nafkah jam segitu. Jam 5 berangkat dari rumah gue berangkat jam 5. Ya kan gue cari nafkah gue jam 12 siya. Pagi gue mah itu pagi banget tuh jam 10. Iya lu gimana sih? Buat gue. Buat gue. Pantes terjekiru seret Vincent. Lu bangun jam berapa biasa? 7? 8. Jam 7 udah bangun? 8 tuh udah pasti mulai. Itu otomatis atau memang ada yang bangunin gak? Otomatis. Otomatis. Oh udah terprogram dia. Karena kebiasaan ya. Iya. Gue juga. Gue kalau tidur jam berapapun pasti otomotif gue bangunnya. Otomatis? Iya otomatis. Jam 10 jam 11 gitu. Mobil mobil. Kalau gue bangun jam 5 karena gue denger azan subuh gue sholat dulu. Itu udah gak mungkin. Itu udah gak mungkin. Masa Deddy. Masa. Kita aminin aja lah aminin. Aminin aminin. Aminin aminin. Aminin aminin. Doain lah ya. Istri saya yang tau tuh ya. Oke. Bahwa itu gak pernah. Dia masih di rumah gitu? Si Mita. Ada ngepot! Oke. Mita jawab jujur. Kapan beri terlihat sangat ganteng di mata kamu? Wuih! Wuih! owb jujur! Pada dibelakang mixer akan? Atau pada saat yang membuat adonan? Adonan apa? Adonan apa? Jawab jujur.